Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Mr. Eka Sebelum kita mulai video pembelajaran ini Klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya Bahasa Inggris kelas 7 The 7th grade English course Greetings Salam The objectives of learning Tujuan pembelajaran Can greet other people in English Mampu menyapa orang lain dalam bahasa Inggris Can respond other people's greed in English Mampu merespon sapaan orang lain dalam bahasa Inggris Jadi setelah menonton video ini Diharapkan kalian mampu menyapa orang lain dalam bahasa Inggris Dan juga mampu merespon sapaan orang lain dalam bahasa Inggris juga Pasti bisa ya Silahkan disimak videonya Perhatikan contoh dialog berikut ini Di sini ada laki-laki bernama Joko Yang sedang berjalan kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama Rena Dan mereka saling mengucapkan sesuatu Si Joko mengucapkan Pernahkah kalian mendengar percakapan tersebut? Jika pernah Inilah yang dinamakan dengan Greetings Hmm jadi bertanya-tanya nih Apa sih itu greetings? Greetings adalah Ungkapan yang diucapkan Untuk menyapa seseorang Contoh Good morning Benny Good morning to Siti Nah itu adalah contoh dari Greetings Untuk lebih jelasnya mengenai greetings Marilah kita lihat Beberapa informasi berikut ini Formal greetings Salam formal Greetings Salam Nah berikut ini merupakan Beberapa contoh dari Greetings Responses Jawaban Dan berikut ini merupakan Beberapa jenis jawaban dari Greetings Hampir sama untuk menjawabnya Hanya ditambahkan To saja Mari kita ucapkan bersama-sama Dari greetings dulu ya Hai Halo Good morning Good noon Good day Good afternoon Good evening Good night How are you? Nah sekarang kita ucapkan Responsesnya Atau jawabannya Hai Halo Good morning to Good noon to Good day to Good afternoon to Good evening to Good night to I am fine I am very well Kalian juga bisa menjawabnya dengan Good morning Atau morning to saja Inilah beberapa greetings Dengan waktu pengucapannya Good morning Artinya selamat pagi Good morning ini di ucapkan setelah tengah malam Atau lebih tepatnya pukul 24 lewat 01 sampai 11 lewat 59 siang Yang kedua adalah Good noon Atau good day Artinya selamat tengah hari Atau selamat siang Diucapkan pada pas tengah hari Atau lebih tepatnya pukul 12 siang Yang ketiga Ada Good afternoon Artinya selamat siang Waktu pengucapannya Pada siang hari sampai sore hari Atau lebih tepatnya Atau lebih tepatnya 12 lewat 01 siang sampai jam 17 59 sore Dan ini yang keempat Good evening Artinya selamat sore Waktu pengucapannya adalah sore hari sampai malam hari Atau lebih tepatnya pukul 18 sampai pas masih terjaga di malam hari aja ya Dan yang terakhir ada good night Artinya selamat malam Artinya selamat malam Sebenarnya good night ini merupakan salam perpisahan Atau bisa disebut parting Atau bisa disebut parting Pokoknya di ucapkan sebelum tidur di malam hari ya Pay attention to the following Example on the video Perhatikan contoh berikut ini pada video Hi Mayra Good morning How are you? Hi Arul Good morning I'm fine Hi Deshka Good day Hi Arul Good day Deshka Hello Lesky Good afternoon Hellosc sir Hello Deshina Good afternoon too Hi Mayla Good evening How are you? Hi Deshuna Good evening Very well Terima kasih sudah menonton videonya Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya Bye bye